Mau rumah atau kantor Anda cantik, nyaman, modern dan terkini? Solusinya ada pada kami. Custom Home memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Info lebih lanjut, hubungi kami. Anda merasa seorang diri, atau hancur hati, atau Anda stres, atau Anda putus asa. Selama kita hidup, pasti ada masalah. Jangan menyerah, masalah boleh datang. Tetapi jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan Anda. Karena itu, saksikan New Life. Setiap hari Jumat, jam 11 malam. Hanya di stasiun kesayangan kita. Hanya di Batam TV. New Life! Batam TV, Jembatan Hati. Ya, selamat malam pemirsa. Berjumpa lagi dengan acara yang pastinya akan mengubahkan kehidupan Anda, New Life. Ya, selamat malam pemirsa. Apa kabar? Kami yakin dan percaya keadaan pemirsa dalam keadaan yang luar biasa, dasyat dan mantap sebagaimana siaran kita pada malam hari ini. Ya, pemirsa, siaran New Life pada malam hari ini kami kemas secara interaktif, di mana Anda dapat berpartisipasi langsung bersama kami dengan mengirimkan permasalahan yang sedang Anda hadapi. Baik itu masalah pekerjaan, kesehatan, rumah tangga, atau masalah apapun yang Anda rasa tidak ada jalan keluarnya. Bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran ini, Anda bisa curhat kepada kami dengan mengirimkan SMS di 0819-081-77771. Ya, kami juga mau mengingatkan kepada pemirsa bahwa di dalam siaran ini nanti berlangsung kita tidak menerima layanan telepon, pemirsa hanya bisa berpartisipasi melalui SMS saja. Namun, apabila pemirsa tidak puas di dalam acara ini berlangsung, pemirsa dapat telepon sesudah acara ini selesai, atau pemirsa dapat bertemu secara langsung dengan narasumber kita. Ya, pemirsa, pada malam hari ini jangan Anda lewatkan karena kami mengangkat tema yang sangat luar biasa yang sayang sekali kalau Anda lewatkan. Ya, tema pada malam hari ini adalah Hidup yang melampaui batas. Untuk tidak berlama-lama lagi, kita sudah kedatangan dua orang narasumber yang spesial, yang luar biasa, dasyat, dan mantap. Kita langsung sapa narasumber kita pada malam hari ini. Ya, selamat malam Pak Sisilo. Selamat malam ini malam, Anes. Selamat malam pemirsa rumah. Dan saya kembali harus nyapa. Malam, Bu. Malam. Apa, kenapa, Pak? Kalau nggak disapa? Hah? Nggak enak dong, masa sebelah-sebelahan saya nyapa sini, nanti di sini kan, kok aku nggak disapa gitu. Ya, selamat malam juga, Bu Dita. Selamat malam semuanya. Selamat malam terutama untuk pemirsa setia, Batam TV, dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya? Tentu saja. Luar biasa, dasyat, dan selalu mantap. Ya, kenapa tema ini diangkat ya, Bu? Begini, saya melihat dalam kehidupan banyak orang, ada orang-orang yang menjadi inspirasi dalam hidup ini. Inspirasi yang positif tentunya ya. Kenapa kadang-kadang ada juga yang inspirasi yang negatif, penjahat menjadi inspirasi dalam hidup kita kan, bahaya juga gitu kan, inspirasi yang benar. Nah, lalu kita renungkan, kenapa sih kok mereka bisa menjadi inspirasi, kenapa mereka kok bisa membangkitkan semangat hidup orang lain. Kesimpulan saya sederhana, karena mereka hidup melampaui batas yang mereka miliki, batas diri mereka. Ya, ada orang-orang yang terbatas secara fisik, tapi hidup mereka malah melebih orang-orang yang tidak terbatas secara fisik. Nah, makanya kenapa tema ini kita angkat? Kita akan mencoba mengaplikasikan dalam hidup ini, supaya kita mengalami peningkatan hidup yang luar biasa dalam hidup ini. Dalam hidup ini kan ada batas-batas yang kita miliki dalam hidup ini, ada batasan ekonomi, batasan perasaan, batasan pikiran, batasan skill, batasan pendidikan, dan berbagai macam batasan yang kita miliki. Makanya hari ini kita akan coba membahas bagaimana kita menembus batas. Batas sehingga tidak ada lagi seorang yang berkata, aku gak mungkin berhasil, aku gak mungkin jadi orang yang sukses, aku gak mungkin bisa lulus kuliah atau bagaimanapun. Seringkali, batasan itu adanya di pikiran kita. Nah, makanya kita bahas secara detail malam hari ini. Tapi kalau misalnya berbicara mengenai hidup yang melampaui batas, bukankah itu bicara soal uang yang berkelimpahan atau gelar pendidikan yang tinggi seperti itu, jabatan, nah bagaimana itu? Sebelah saya banyak gelarnya. Nanya bagus, Ibu Dita. Mami Dita. Mami gelar itu dia. Tergantung dari definisi itu tadi ya, tadi Pak Susilo juga sudah sempat sampaikan bahwa batasan-batasan yang ada itu sebenarnya gak jauh-jauh adanya di dalam pola pikir gitu. Nah, apabila pola pikir kita mendefinisikan bahwa hidup melampaui batas itu artinya adalah orang yang harus memiliki segala kelimpahan dalam berbagai hal ya, misalnya kelimpahan dalam kekayaan, kelimpahan dalam jabatan, dan lain sebagainya. Maka definisi kita akan sempit sampai di situ saja. Padahal sebenarnya, bicara melampaui batas ini tidak hanya bicara soal jabatan dan kekayaan saja. Tetapi bicara tentang suasana hati, bagaimana kondisi hati yang merdeka, yang tidak lagi dibatasi oleh penjajahan apapun. Karena seringkali gini loh, secara kelihatannya dari luar, kita ini kelihatannya adalah orang-orang yang merdeka. Baik-baik aja gitu ya. Kayak semuanya baik-baik aja dan tidak dijajah oleh siapapun. Tetapi tanpa disadari, banyak orang di dalam dunia ini, hari ini, sebenarnya dia sedang dijajah oleh pola pikir-pola pikir yang salah. Dijajah oleh rasa dendam di dalam hati, amarah yang begitu luar biasa terhadap seseorang misalnya, atau terhadap banyak orang. Dijajah oleh rasa ketakutan akan masa depan, akan hari depan, apa nanti jadinya masa depan saya. Jajahan-jajahan seperti itu, seringkali ini tidak terlihat dari permukaan. Dari luar, secara kasat mata, kelihatannya dia baik-baik saja. Kelihatannya dia adalah orang yang merdeka, kelihatannya dia adalah orang-orang yang hebat. Mungkin kelihatannya dia berlimpahan harta gitu ya. Bisa memiliki kelimpahan harta benda, bisa memiliki jabatan yang tinggi. Tapi kita gak tahu, deep down inside, jauh di dalam lubuk hatinya, hanya orang itu sendiri dan Tuhan yang mengetahui. Jadi kalau menurut saya, hidup melampaui batas, ini artinya melampaui batas tidak hanya dari sisi yang kasat mata saja. Materi saja gitu ya. Dari sisi materi saja, dari sisi jabatan saja. Tetapi lebih dalam dari itu semua, juga termasuk di dalamnya ada rasa damai sejahtera. Ada rasa sukacita yang berlimpah-limpah, kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Yang asalnya dari dalam sini, yang tidak bisa tergantikan oleh apapun. Itu yang jauh lebih penting. Betul. Dan mungkin saya mau coba lebih spesifikasikan batasan-batasan yang biasanya ada dalam hidup seorang yang tidak kelihatan. Tadi Budita sudah katakan pola pikir. Pola pikir yang salah ini kan tidak kelihatan gitu ya. Mana siapa yang tahu pikiran kita kan. Tapi pikirannya misalkan berkata, aku ini orang yang gagal. Aku gak mungkin berhasil. Itu sebenarnya menjadi batasan yang paling besar dalam hidupnya dia. Keterbatasan biasanya orang bilang, aku gak punya modal, gimana mau usaha. Modal usaha gampang. Tapi kalau sudah keterbatasan di dalam diri, ini yang membuat orang jadi gak bisa bergerak. Kenapa? Karena dia berpikir, percuma lah aku coba usaha, gagal juga. Nah batasannya itu ada di mana? Bukan di kegagalannya dia, tapi di pola pikir yang dia milikin. Nah ini menjadi tembok terbesar dalam hidup ini. Ada lagi orang yang keterbatasannya dari rasa takut, takut malu, takut gagal, ketakutan ini mengatui dia. Makanya orang disuruh bicara depan banyak orang, aduh jangan saya lah. Sebenarnya dia dibatasi oleh rasa takut. Takut malu, minder, takut gagal, takut tertolak gitu kan. Wah nanti kalau saya, kalau penampilan saya jelek, orang ngomongin banyak, aduh gak enak lah saya, jangan saya deh. Nah gitu kan, itu takut tertolak, takut dihukum, ketakutan ini yang seringkali menjadi batas terbesar dalam hidup kita. Batas untuk memperoleh keberhasilan, seringkali ketakutan yang menghantui kita. Banyak lagi ketakutan yang kalau kita aplikasikan contohnya, punya suami yang baik kita takut suami kita selingkuh. Padahal suami kita ini setia, tapi pikiran kita berkata jangan-jangan nanti dia selingkuh. Nah itu membuat hubungan kita dengan suami jadi ada batasan, ada jarak. Yang lucunya lagi, udah punya suami yang baik, yang setia, takut cepat-cepat diambil sama Tuhan. Ketakutan itu selalu ada dan selalu silih berganti datang dan terkadang itu gak bisa kelihatan dari luar gitu ya. Satu ketika ada seorang teman saya yang mengalami ketersiksaan ya, karena ada penyakit di dalam tubuhnya gitu ya Pak ya. Karena dia begitu takut luar biasa, dia membiarkan penyakit itu terus-menerus ada di dalam tubuhnya selama bertahun-tahun, bertahun-tahun, bertahun-tahun. Akhirnya sebenarnya solusinya gampang banget gitu loh, kalau dia mau datang ke dokter memang dia harus ngalamin sakit sedikit lah gitu. Ketika dia berhasil melampaui rasa ketakutannya di dalam pola pikirnya itu, akhirnya sakitnya hilang. Dan itu ternyata gak seserem yang dia bayangin. Cuma proses beberapa saat aja yang dibutuhkannya. Ternyata seperti itu, tapi ketakutannya itu dia tahan sampai bertahun-tahun. Saya tahu kelihatannya orangnya. Oh, orangnya ada di sini. Itu sepertinya saya ya. Ketakutan yang seharusnya hanya bisa diselesaikan beberapa menit, tapi menyiksa selama bertahun-tahun. Bertahun-tahun kan jadi konyol ya. Iya, itu rahasia antara kita lah. Nanti kalau pemirsa mau tanya ketakutannya apa, nanti bisa SMS tanya sama Nini, apa sih yang ditakutin dah dulu? Tapi yang pasti bukan takut kuntilanak kan? Takut tikus dia. Terus bagaimana nih Pak, kalau misalnya ada orang-orang tertentu yang berkata, saya ini punya masa lalu yang sangat buruk, apakah saya masih bisa mengalami hidup yang melampaui batas? Nah, begini. Dalam hidup ini, setiap orang punya batas. Masa lalu yang buruk itu bukan menjadi batas untuk masa depan kita sebenarnya. Yang menjadi batas untuk masa depan itu ada di pola pikir, kepercayaan yang benar. Kalau kita memiliki kepercayaan yang benar, sekarang contoh, kita melakukan kesalahan yang buruk masa lalu. Maaf, misalkan jadi wanita malam, bohongin orang tua, berontak, kemudian mukul orang mungkin dan berbagai macam. Nah, waktu kita menyadari bahwa semua orang pernah berbuat salah dalam hidup ini, dan kita percaya bahwa Tuhan mengasih kita, lalu kita percaya bahwa Tuhan memberikan kita masa depan yang tidak, kita menerima masa lalu. Dan kita percaya Tuhan mengampuni, maka masa lalu tidak mempengaruhi masa depan lagi. Yang mempengaruhi masa depan itu adalah pola pikir yang salah. Belajarlah menerima kesalahan, aku inah. Kesalahan kita yang kita lakukan masa lalu menunjukkan bahwa kita ini manusia yang butuh Tuhan. Kita ini tanpa Tuhan tidak bisa hidup dalam ketenangan. Nah, waktu kita datang kepada Tuhan untuk memberikan ketenangan, maka kita akan memiliki masa depan yang tidak. Kami mengingatkan kembali buat pemirsa yang mungkin pada malam hari ini memiliki masa lalu dan dihantui terus sama masa lalunya. Atau mungkin memiliki masalah apapun di dalam kehidupan Anda yang tidak ada jalan keluarnya. Bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran ini. Anda bisa curhat kepada kami di nomor 0819 0819 0819 74 kali 1 Atau yang tertera di layar kaca Anda ya. Di layar TV Anda. Bilang pelan-pelan aja. 0819 08177 771 Jadi pelan banget. Ya, kita sudah dapat SMS dari 2387 Cara menghilangkan rasa malu dan bagaimana cara membuat lebih percaya diri dari Ari Dinongsa. Ini paling tepat yang jawab sebelah saya ini. Saya kan pemalu, Pak. Putri malu. Baru tahu ada putri malu di sini. Ya, cara menghilangkan rasa malu ya. Sebenarnya seseorang itu kenapa sih bisa malu gitu. Itu biasanya sih ada historicalnya gitu. Mungkin ada pengalaman-pengalaman traumatis. Bagaimana Anda memandang diri Anda sendiri itu seringkali mempengaruhi bagaimana Anda bereaksi gitu. Jadi, apa gambar diri Anda? Bagaimana Anda menggambarkan diri Anda? Itu kemudian direspon sedemikian rupa oleh tubuh kita gitu ya. Sehingga melahirkan output ya. Melahirkan hasil. Hasilnya itu jadilah Anda orang yang pemalu kan gitu ya. Nah, karena itu yang perlu Anda perhatikan terlebih dahulu adalah apa potret diri Anda? Apa gambaran Anda tentang diri Anda sendiri? Bagaimana Anda menggambarkan diri Anda sendiri? Kalau Anda menggambarkan diri Anda sendiri sebagai orang yang penuh dengan kelemahan, Anda melihat diri Anda sendiri Anda mungkin pernah disakiti oleh orang lain, Anda mungkin pernah dikecewakan oleh orang lain, Anda mungkin pernah dinilai salah oleh orang lain. Mungkin Anda merasa bahwa aku sebenarnya tidak seperti itu, tetapi kenapa orang lain selalu menganggap aku begitu? Jadi, pada akhirnya itu membentuk satu gambaran atau image tentang diri kita, tentang citra diri kita, tentang siapa kita di mata diri kita sendiri. Contohnya saya dulu, waktu saya kecil, saya sering banget dibanding-bandingin sama kakak perempuan saya yang memang notabene cantiknya luar biasa gitu. Nah, jadi karena... Ibu aja udah cantik segini, dua nakakannya. Bisa bayangkan. Iya, cantiknya luar biasa. Dan kalau saya jalan barengan sama dia, pasti selalu orang itu membandingkan gitu loh. Karena apa bedanya itu antara langit dan bumi gitu. Dianya cantik banget, sementara yang saya itu, aduh, tidak dipandang. Bahkan boro-boro mau dipandang sebelah mata, dua belah mata pun orang mungkin males gitu. Begitu dipandang dua belah mata, nih orang kok tidak ada indah-indahnya. Sampai situ-itunya ya perasaannya ya dulu ya. Jadi akhirnya membuat gambaran dalam diri saya, potret diri saya bahwa saya ini adalah orang yang jelek, saya ini adalah orang yang tidak berharga, saya ini adalah orang yang tidak berguna. Nah, ketika saya berpikir seperti itu, akhirnya saya berusaha untuk menarik diri pada setiap kesempatan. Ada kesempatan apapun, bahkan sampai yang paling parah itu ya saya rasakan setiap kali saya ketemu sama orang baru, itu kalau saya harus berjabat tangan, tangan saya sudah dingin dan saya gemeteran gitu. Karena apa saya takut, saya nggak mau, saya paling nggak suka kalau saya dinilai gitu. Saya takut banget gitu. Jadi tanpa saya sadari potret yang ada di dalam diri saya, di dalam benak saya tentang diri saya, itu mengendalikan pola pikir saya sedemikian rupa, sehingga mempengaruhi pola tindakan saya. Jadilah saya orang yang pemalu, jadilah saya orang yang minder, jadilah saya orang yang nggak percaya diri gitu. Nah, gimana supaya hal ini bisa berubah? Hal ini bisa berubah pada akhirnya hanya ketika kita belajar untuk melihat bukan dari sudut pandang kita mengenai diri kita sendiri, bukan bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Karena apa? Penilaian kita terhadap diri kita sendiri seringkali dipengaruhi oleh keadaan, seringkali dipengaruhi oleh filsafat-filsafat dunia. Apa kata dunia? Dunia mungkin berkata, oh kamu berbintang Capricorn, rejeki kamu hari Selasa seret. Akhirnya kita jadi takut sama setiap hari Selasa, kan gitu ya. Atau kamu CEO-nya A, kamu tidak boleh bertemu dengan CEO C, karena kalau kamu bertemu dengan CEO C, nanti kamu akan berantem terus. Akhirnya kita tanpa kita sadari, kita jadi percaya nilai-nilai seperti itu, dan itu mempengaruhi gambaran kita tentang diri kita sendiri. Seperti itu. Dan juga penilaian diri kita terhadap diri kita sendiri, selain dipengaruhi oleh filsafat dunia, seringkali juga dipengaruhi oleh apa kata orang tentang diri kita. Sehingga hal itu mempengaruhi, membuat satu kesimpulan di dalam diri kita, siapa sih kita sebenarnya gitu loh. Nah yang paling benar adalah kita seharusnya melihat bagaimana Tuhan memandang kita. Di mata Tuhan kita adalah anaknya yang paling dikasihi, di mata Tuhan kita adalah biji matanya. Biji matanya itu artinya adalah sesuatu yang sangat berharga, sangat berharga. Kita adalah sesuatu yang sangat berharga di mata Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa kita ini adalah buatan tangan Tuhan. Kalau buatan tangan itu artinya homemade ya, handmade bukan homemade. Itu artinya handmade. Kalau handmade itu artinya adalah sesuatu yang dibuat secara spesial, secara khusus gitu. Nah kalau sesuatu dibuat secara spesial, secara khusus, berarti kita begitu berharga dan kita begitu indah, betul nggak? Segala sesuatu kayak contohnya batik deh. Batik kalau yang handmade, itu harganya dibandingkan dengan batik yang cetakan print-printan, harganya berkali-kali lipat yang buatan tangan kan gitu ya. Jadi kita ini bukan buatan mass production, kita ini bukan hasil dari produk massal, bukan. Kita bukan buatan pabrik, tapi dikatakan bahwa kita adalah buatan tangan Tuhan. Itu artinya kita begitu spesial, begitu berharga dan kita begitu sempurna. Nah ketika kita melihat dari sudut pandang Tuhan, dari kaca matanya Tuhan tentang siapa diri kita. Bahwa kita adalah suatu pribadi yang sangat dikasih oleh Tuhan, kita adalah suatu pribadi yang berharga. Maka pada saat itu rasa malu hilang dengan sendirinya. Karena apa? Saya adalah sesuatu yang berharga, saya sesuatu yang disayang oleh Tuhan. Tidak ada satu pun dalam diri saya yang gagal. Semuanya baik, semuanya baik, semuanya baik. Jadi nggak ada lagi yang kita harus takutkan. Untuk apa kita malu gitu kan? Nggak ada yang salah gitu, semuanya baik ternyata. Ngomong-ngomong kecantikan tadi, yang cantiknya sampai... Saya jadi ingat status Facebook saya. Bapak juga tulis cantik. Maksudnya tulis cantik, nggak bener, nggak bisa cek. Saya cuma bilang gini, kecantikan di dunia ini bisa pudar, tapi kecantikan batinnya itu kekal selamanya. Kekayaan di dunia ini bisa berubah-berubah, tapi kekayaan rohani itu nggak akan pernah bisa berubah. Jadi maksud saya, kita seringkali melihat yang sementara yang bisa berubah. Hidup ini sebentar lagi lewat juga kok. Tapi ada sesuatu yang kekal di sana. Waktu kita mengisi hidup ini dengan benar, kita mengenal Tuhan dengan benar, kita mempercaya Tuhan, maka kita memiliki dampak yang kekal. Kita lanjut ke SMS berikutnya dari 0722. Benar juga, saya dari kecil hidup susah makan nasi aja sehari satu kali. Sekarang saya sudah lumayan mapan, tapi kok ingat terus masa laluku. Masa kecilku yang dulu, yang akan kutanyakan kenapa kok saya nggak bisa melupakan masa lalu itu. Saya punya kabar baik buat yang kirim SMS. Itu artinya, tandanya Bapak masih hidup. Masih hidup dan otaknya beroperasi dengan normal. Berfungsi dengan normal. Jadi kita nggak mungkin bisa melupakan masa lalu, apalagi biasanya yang nggak bisa terlupa itu, yang paling berkesan. Yang paling berkesan ini bisa berkesan baik, bisa berkesan buruk gitu kan. Waktu Bapak pertama kali lihat istri atau istri lihat suami, kok ganteng banget gitu kan. Nah itu biasanya diingat. Nah pengalaman-pengalaman buruk juga seringkali kita masih terus ingat. Nah bagaimana kita mengatasinya, yang paling penting gini, waktu kita teringat masa lalu, tidak mengasihkan diri sendiri. Kita bisa menerima masa lalu dan bereaksi benar buat masa depan. Itu yang terpenting. Bukan melupakan, saya juga ingat dulu waktu kecil saya diperlakukan bagaimana, bahkan waktu papa saya pukul saya pakai rotan, saya berdiri, saya nangis, saya minta ampun dia pukul. Terus saya masih ingat, tapi itu sudah tidak membuat saya sakit hati sama papa saya. Tidak membuat saya sakit hati pada orang tua. Nah yang paling penting adalah sekarang dan ke depan, Pak. Masa lalu menjadi memori, baik indah maupun nggak, itu nggak mungkin bisa dilupakan. Tapi marilah kita melangkah ke depan. Bersyukur kalau kita masih bisa ingat masa lalu. Dan satu hal yang mungkin perlu saya tambahkan ya, bahwa sekeras apapun bapak mengingat masa lalu itu, toh bapak juga nggak bisa merubah. Seperih apapun bapak rasakan, toh bapak nggak bisa kembali ke sana dan memutar keadaan, mengganti keadaan itu. Ibarat kalau hidup kita seperti film enak ya, kalau kita nggak suka kita bisa rewind, kita cut, kita ganti lagi. Tapi sayangnya kan waktu ini terus berjalan, waktu ini kita nggak punya kuasa untuk mengintervensi terhadap waktu yang sudah lewat. Bahkan sedetik pun yang barusan lewat, kita nggak bisa nih puter balik. Walaupun kita puter balik badan kita, waktu tetap terus berjalan gitu. Nggak akan ada satu apapun yang bisa menjadikan kita punya kuasa untuk balik di dalam keadaan masa lalu itu gitu. Jadi belajar untuk berdamai Pak, yang terpenting belajar untuk berdamai dengan masa lalu yang seperti yang tadi Pak Susilo katakan, itu kata lainnya adalah berdamai dengan masa lalu. Artinya kita menerima, kita nggak bisa lupakan, tapi kita menerima itu sebagai bagian dari hidup kita. Dan percayalah bahwa segala proses yang terjadi di masa lalu itu tidak bertujuan untuk menghancurkan Anda. Tetapi justru sebaliknya itu adalah proses yang Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi masa depan Anda. Nah Anda hidupkan hari ini Pak, jadi belajar untuk berdamai dengan yang masa lalu dan jangan pernah biarkan masa lalu tersebut nantinya memberikan intervensi terhadap masa depan Anda. Karena apa kalau Anda nggak bisa move on, Anda nggak bisa terus menatap ke depan, Anda terus berpaling ke belakang. Akibatnya masa depan Anda yang terganggu, kan sayang ya kan? Sementara hidup Anda ini masih banyak hal-hal indah yang bisa Anda raih ke depannya gitu loh. Yang lalu Anda nggak bisa buat apa-apa, tapi ke depan masih banyak hal yang bisa Anda lakukan. Nah jangan biarkan hal-hal di masa lalu Anda tersebut menarik Anda untuk akhirnya jadi hilang fokus untuk masa depan. Kan sayang ya, jadi prioritasnya jadi nggak ketemu gitu. Anda harusnya prioritas untuk hidup hari ini dan membangun masa depan Anda, bukan lagi menatap ke pada masa lalu. Dan yang menariknya kalau kita lihat dari SMS-nya masa lalu cuma susah, cuma bisa makan nasi satu kali saja sehari. Sekarang sudah mapan berarti kan Bapak sudah menembus batas ekonomi, melampaui batas ekonomi Bapak yang di masa lalu. Nah justru dengan Bapak mengingat masa lalu, Bapak jadi bisa bersyukur Tuhan. Terima kasih ya, kalau aku boleh makan enak hari ini, dulu aku nggak bisa, itu cuma karena kebaikan Tuhan. Mungkin Anda berkata, oh itu karena usaha saya. Belum tentu Pak, saya percaya dalam hidup ini kalau kita mengalami yang baik, itu karena Tuhan yang baik. Kenapa saya katakan begitu? Banyak orang berusaha, tapi kenapa kok tetap gagal? Kenapa kok ada misteri Tuhan kalau Bapak bisa menikmati yang indah hari ini, hidup mapan. Pikirkan juga lah orang-orang yang sedang susah. Bantulah orang-orang yang sedang, seperti kondisi Bapak, seperti dulu kan. Dulu, iya. Tapi karena kami diubahkan oleh Tuhan, kami memiliki komunitas yang baik, yang sehat kami diubahkan. Dan kita memiliki masa depan, kita ingin bagi cerita ini. Nah sama dengan Bapak, saya ingin tidak diceritakan detail gitu ya. Mungkin Bapak bisa kontek-kontekan kita, kalau Bapak punya kerinduan untuk menolong orang lain. Pengertian mapan itu bukan hanya secara materi Pak, tapi di dalam ini mapan. Waktu kita hidup tidak berpusat pada diri kita sendiri, kita belajar mengasihi, mencintai orang lain. Bahkan yang sedang bermasalah, yang sedang dalam kekurangan, semuanya kita adalah orang-orang yang kekaya. Luar biasa sekali, kita ke SMS yang sudah masuk selanjutnya dari 0730. Saya Apep Obara di Kabil, saya pernah gagal atau kecewa dalam percintaan. Sekarang saya jadi minder dan malu sama wanita. Minta solusinya ya. Mbak, silakan mbak. Mbak, yang pernah gagal. Yang pernah gagal, saya yang belum pernah gagal. Jangan gitu loh, nidak sayangnya. Pernah mengalami kegagalan ya, jadi akhirnya mindar. Saya sih cuma mau bilang dari miliaran orang di dunia ini, miliaran wanita dan pria yang ada di dunia ini yang bertebaran di mana-mana. Yang Anda butuhkan untuk menjadi pasangan hidup Anda hanya satu. Dan Tuhan sudah memilihkan sebenarnya, sudah menetapkan sejak Anda bahkan belum diciptakan untuk ada di dunia ini. Tuhan itu sudah merencanakan siapa pasangan hidup yang terbaik untuk Anda. Jadi Tuhan itu memilihkan pasangan hidup buat Anda bukan hanya yang baik, bukan hanya sekedar yang cantik atau ganteng, bukan hanya sekedar yang pintar, bukan hanya sekedar yang supel dan lain sebagainya. Bukan, bukan. Tuhan memilihkan pasangan hidup untuk Anda yang terbaik. Artinya, Dia bisa mengisi kelemahan Anda, begitu juga sebaliknya Anda bisa mengisi kelemahannya. Jadi, Anda tidak perlu banyak-banyak orang kok untuk mengagumi Anda, untuk mengejar-ngejar Anda, dan untuk menerima cinta Anda, tidak. Jadi, kalau ada satu orang yang sudah menyakiti hati Anda dan tidak menerima Anda, tidak apa-apa, tidak usah kecil hati, karena masih ada banyak yang lain. Dan yang terbaik itu ada satu dan Tuhan pasti sediakan tepat pada waktunya. Jadi, tetap bergaul, berteman, seperti biasa. Jangan kecil hati, kalau Anda ditolak itu bukan berarti Anda tidak qualified atau Anda tidak keren. Bukan, bukan. Kalau Anda ditolak, memang tidak match saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Tuhan sudah menyediakan yang jauh lebih baik. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Saya mau beritahu, laki-laki itu menang nembak, perempuan itu menangnya nolak. Jadi, kalau kita nembak, kalau kita nembak, kemudian ditolak, ya itu hal yang wajar. Nah, bagaimana mengatasi berserahlah sama Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik dalam hidup Anda. Oke, kita kasih SMS selanjutnya. Ini ada dua kali SMS di nomor yang sama ya? Dari 73-79, SMS pertamanya, bagaimanakah caranya merubah tingkah laku yang bisa menghentikan berpikir untuk berbuat tingkah laku yang buruk di masa lalu? Lanjut ke SMS berikutnya, bagaimanakah memaafkan, menerapkan pola pikir yang efektif dalam hidup sehari-hari yang belum bisa lepas dari ketergantungan narkoba? Oke, buat yang kirim SMS gini, sebenarnya waktu kita mengalami perubahan pola pikir, itu sudah baik. Sudah langkah awal yang sangat baik. Contohnya, misalkan Anda terlibat narkoba, Anda datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku, aku berserah padamu, aku mau merima kau menjadi Tuhan dan jurus selama dalam hidupku. Aku hanya mengandalkan engkau, itu sudah baik. Dan aku percaya, aku bukan pemakaian narkoba lagi. Itu langkah pola pikir yang langkah awal, langkah pertama yang baik. Tapi bertobat atau mengalami perubahan hidup bukan hanya perubahan pola pikir, tapi pola pikir itu yang diikuti dengan tindakan. Saya bukan pemakaian narkoba, tapi depan saya ada narkoba terus, ya saya akan jatuh. Nah, waktu saya merubah pola pikir, oh saya bukan pemakaian narkoba, narkoba yang ada langsung buang. Langsung hanguskan gimana caranya. Kemudian, yang kedua, coba pilih pergaulan-pergaulan yang baik. Selama Anda merubah pola pikir Anda, Anda merubah diri Anda, tapi pergaulan Anda masih buruk, kemungkinan besar ini akan mempengaruhi lagi diri Anda. Kenapa? Karena Anda memiliki latar belakang di area sana, jadi tergoda gitu kan. Makanya saran saya oke, perubahan pola pikir, sadarkan identitas kita bahwa kita bukan pemakaian narkoba, kita bukan orang yang jahat. Semua sadarkan itu, andalkan Tuhan dalam hidup ini, kemudian mulai bertindak. Barang-barang yang enggak berguna, yang menurut kita sudah enggak diperlukan lagi, buang. Jangan pernah merasa sayang. Seringkali kan orang dikata, aduh sayang dulu belinya mahal, mau coba jual dulu deh. Waktu Anda mau coba jual, sebenarnya Anda sendiri enggak mau pakai. Waktu Anda jual ke orang, berarti kan Anda menjual sesuatu yang buruk kepada orang lain. Itu resiko, kalau memang kita dulu salah, oke kita bertanggung jawab, buang itu semua, pilih pergaulan yang sehat. Kita ke SMS selanjutnya, sudah masuk dari 7609. Selamat malam New Life. Saya Tiara di Batam Center, saya trauma piskis karena pernah jadi korban perkosaan. Akibat kejadian itu, saya jadi depresi dan malu untuk bersosialisasi. Saya sangat tertekan, apakah saya mampu melampaui batas trauma piskis saya karena saya kotor dan merasa jijik sendiri dengan diri saya. Setiap hari tubuh saya terasa seperti dalam lumpur, mohon solusinya New Life. Terus terang waktu membaca SMS ini saya terharu banget ya, dan saya tahu banget gimana sakitnya dan gimana kita enggak terima gitu. Walaupun secara fisik kita sudah tidak lagi mengalami perkosaan, tapi secara psikis kita masih terus-menerus dihantui oleh rasa bersalah, rasa dendam, rasa sebel, kebencian yang luar biasa dengan keadaan, dengan diri sendiri dan lain sebagainya. Saya tahu ini memang bukan sesuatu yang mudah buat Anda, tetapi saya cuma mau katakan bahwa kita tidak punya kuasa untuk mengintervensi sedikitpun akan masa lalu kita, yang lalu sudah berlalu gitu. Dan kita satu-satunya hal yang bisa Anda lakukan adalah Anda minta Tuhan untuk masuk ke dalam hati Anda dan memberikan Anda kekuatan untuk Anda bisa berdamai dengan masa lalu Anda. Kalau Anda mengandalkan kekuatan Anda sendiri pasti itu akan terasa berat ya, karena memang sakit banget gitu, pasti sakit banget dan Anda sangat terluka gitu. Jadi kalau mengandalkan kekuatan Anda sendiri untuk mengampuni orang yang sudah memperkuasa Anda, untuk mengampuni diri Anda sendiri, untuk menerima keadaan Anda sendiri, memang kalau dengan mengandalkan kekuatan sendiri berat rasanya gitu. Jadi minta Tuhan, pertolongan Tuhan, Tuhan sanggup memampukan Anda, Dia sanggup mengubahkan hati kita untuk bisa mengubah itu semua. Dan percayalah satu hal bahwa Tuhan akan mengubahkan semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan pada akhirnya. Saya ada satu pembicara yang luar biasa di Amerika, hari ini beliau sudah menjadi pembicara yang sangat terkenal di dunia, namanya Josh Mayer. Beliau ini dulunya juga memiliki latar belakang yang hampir mirip dengan Anda, bahkan diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri. Beliau mengalami rasa traumatis yang luar biasa, selama bertahun-tahun beliau sangat sulit untuk mengampuni papanya, untuk mengampuni dirinya sendiri, untuk menerima keadaannya beliau sangat sulit. Tapi hari ini ternyata kondisi yang mungkin sangat buruk gitu ya, kondisi yang sangat tidak diinginkan gitu ya. Tetapi ternyata Tuhan bisa mengubahkan itu semua untuk mendatangkan kebaikan. Hari ini dia bisa menceritakan kepada dunia ini betapa baiknya Tuhan itu. Hari ini dia bisa memberikan kesaksian kepada banyak orang bahwa dia sanggup untuk mengampuni orang lain. Dan dia bisa menjadi motivator yang luar biasa, dia bisa memberikan motivasi, inspirasi kepada orang-orang yang mengalami depresi, yang mengalami kehancuran di dalam kehidupannya, yang juga mengalami trauma-trauma seperti yang dia alami. Saya percaya bahwa peristiwa-peristiwa buruk yang kita alami di masa lalu kita, itu memang asalnya bukan dari Tuhan, itu asalnya mungkin dari yang jahat. Yang jahat mungkin bisa macam-macam, dari kesalahan orang lain, dari kesalahan diri kita sendiri, dari si jahat itu sendiri, dari iblis misalnya gitu ya. Pokoknya segala yang jahat mungkin bisa mereka-rekakan yang jahat terhadap kita. Dia mungkin punya rencana, rancangan yang jahat untuk menghancurkan kita. Tapi percayalah satu hal, bahwa di balik semua itu, di atas semua itu, Tuhan masih pegang kendali. Dan Tuhan sanggup mengubahkan itu semua untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi jangan pernah putus asa dengan keadaan masa lalu yang seperti itu, pengharapan masih sangat ada untuk Anda. Dan masa depan yang baik, masa depan yang indah, masa depan yang penuh dengan kemenangan, masih selalu akan sangat mungkin Anda raih. Jadi saya sangat percaya bahwa bukan secara kebetulan, kalau malam hari ini Anda bisa menyaksikan acara ini, Anda bisa ketemu dengan kami kalau Anda berkeinginan dan Anda berkenan gitu ya. Anda bisa menghubungi kami setelah acara ini berakhir di nomor yang sama. Kalau boleh, kita ingin ngobrol-ngobrol secara lebih dalam dengan Anda. Dan Anda bisa dengar kesaksian-kesaksian dari Ana, dari kisah-kisah nyata, Anda bisa melihat kehidupan kami apa adanya. Kalau di TV kan, saya akan-akan, wah ini narasumber, pembicara. Enggak, tapi di kehidupan sehariannya Anda bisa mengenalin kami. Dan khususnya buat Tiara, saya mau beritahu begini, waktu Anda merasa orang lain menolak Anda, Anda malu, Anda merasa, aduh seperti kok tidak ada yang peduli sama Anda, mungkin Anda bertanya, kenapa kok sampai ini harus terjadi? Saya cuma mau beritahu Anda bahwa, Tiara, Tuhan tidak pernah menolak kamu. Tuhan sangat mengasihi kamu. Apapun kondisimu, Tuhan sangat mencintai kamu. Kenapa? Seperti saya punya seorang anak, maaf, waktu anak saya BAB, saya enggak pernah buang anak saya. Yang saya bersihkan adalah kotorannya. Justru karena ini, Tiara, apapun kesalahan yang pernah kamu buat, atau apapun yang sudah terjadi di perubatan orang lain dalam hidupmu, Tuhan akan membersihkan semuanya. Hubungi kita segera. Setelah acara. Tetap semangat ya, Tiara. Ya, sayang sekali kita harus beri sejenak untuk menyaksikan video yang satu ini. Jangan kemana-mana, Pemirsa, karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Mau rumah atau kantor Anda cantik, nyaman, modern, dan terkini? Solusinya ada pada kami. Custom Home memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Info lebih lanjut, hubungi kami. Ku sadar, tak semua dapat aku miliki. Di dalam hidupku, hatiku percaya. Dan jangan membagiku adalah yang terbaik. Semua rencanamu, Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntung langkah. Kau ada untukku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan. Tuhan. Namun, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau pun tulang rakyat. Walau ku tak dapat berharap atas senyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Namun, hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Terima kasih, Tuhan berkati. Mau rumah atau kantor Anda cantik, nyaman, modern dan terkini? Solusinya ada pada kami. Custom Home memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Info lebih lanjut, hubungi kami. Terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Ya, kami masih tunggu SMS-nya. Buat pemirsa yang memiliki permasalahan apapun atau mau curhat apapun, bisa mengirimkan SMS di 0819-081-77771. Ya, kita lanjut ke SMS yang sudah masuk. Dan sebentar, boleh tanya dulu enggak Pak? Kenapa barusan kok ada penampilan lagu dari anak tersebut? Biasanya kan sebelum-sebelumnya enggak pernah ditanyakan. Waktu saya lihat di Youtube tentang yang namanya Geisha ini, kisahnya sangat menarik. Dari kecil dia lahir sudah tidak bisa melihat. Orang tuannya juga sempat syok, sempat kaget dan bertanya, Tuhan kenapa ini terjadi? Tapi akhirnya orang tuannya mempercaya bahwa ada maksud Tuhan yang baik dari keterbatasan Geisha. Dan memang benar ternyata Geisha pun dalam keterbatasan fisiknya, dia tidak dapat melihat tapi hatinya tetap dapat melihat Tuhan. Dan dia menceritakan gambaran dari apa yang ada dalam hatinya lewat lagu tadi. Dan itu memberikan inspirasi bagi saya, saya cuma berkata ini loh orang yang hidup melampaui batas. Karena kenapa banyak orang yang punya mata sempurna tapi hatinya buta gitu kan ya. Tapi ada orang yang tidak dapat melihat tapi dia memiliki hati yang terang gitu ya. Dan Geisha ini juara dua nasional lomba piano. Jadi dalam sejarahnya dia mengikuti beberapa pertandingan pernah juara dua, juara tiga. Kita bayangkan dia tidak dapat melihat tapi dia bisa bermain alat musik dan begitu baiknya secara nasional loh dalam pertandingannya. Waktu saya lihat nih, wow ini benar-benar orang yang melampaui batas kemampuannya. Dan saya percaya kalau dia bisa begitu itu karena kebaikan Tuhan. Dan usianya masih sangat belia ya? Masih sangat muda. 6 tahun. Ya. Ya luar biasa sekali. Kita ke SMS yang sudah masuk. Ya dari 0260. Malam New Life. Selamat malam. Apa yang menyebabkan kadang... Dua... Kadang-kadang. Kadang-kadang. Kita ragu-ragu mengambil suatu keputusan karena pertimbangannya takut menyakiti orang lain. Ya. Memang dalam hidup ini kita perlu bersosial ya. Nah kalau kita takut menyakiti orang lain itu yang tadi saya katakan. Yang menjadi batasan dalam hidup kita adalah takut tertolak. Nah kalau kita takut tertolak dalam hidup ini maka kita kan jadinya nggak bisa jadi pribadi kita. Orang lain yang akan menentukan hidup kita. Perkataan orang yang jadinya menentukan hidup kita. Nah oleh karena itu bagaimana mengatasi ketakutan supaya tidak tertolak. Yang pertama anda harus memiliki prinsip dalam hidup ini. Apa yang anda lakukan anda pastikan itu benar. Ya. Ingat kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Ya. Tapi kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita tahu apa yang sedang kita lakukan. Itulah hal yang terpenting dalam hidup ini. Jadi jangan pernah takut tertolak selama anda berada dalam jalan benar. Anda berbuat baik pun ada orang nggak suka. Ya. Anda berbuat salah lebih-lebih lagi orang banyak yang nggak suka. Jadi tetaplah hidup benar. Karena kalaupun anda mau berusaha untuk menyenangkan hati semua orang. Pada akhirnya anda akan terbentuk menjadi pribadi yang nggak punya prinsip. Ya. Karena apa. Begitu banyak orang begitu banyak opini. Begitu banyak pendapat. Kepalanya macam-macam isinya gitu ya. 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 Jadi akibatnya nanti anda akan dikontrol. Nah anda dikontrol oleh satu orang. Anda juga nggak akan menjadi pribadi yang tidak menyenangkan buat orang yang lainnya lagi. Nah pada saat anda berusaha untuk menyesuaikan dua kubu yang bertentangan ini. Pada akhirnya anda sendiri yang jadi nggak punya kepribadian gitu. Karena anda nggak bisa memutuskan. Anda tidak bisa mengambil keputusan yang mana yang mau anda pilih gitu. Anda akan mengalami satu kondisi kebingungan. Diliputi satu kondisi kebingungan yang sangat luar biasa. Yang pada akhirnya justru anda bisa jadi depresi loh. Karena apa terlalu banyak hal yang harus disenangkan. Terlalu banyak orang yang harus diikuti maunya gitu. Dan pada akhirnya anda bingung sendiri gitu. Dan anda perlu ketahui bahwa bahkan tokoh-tokoh terkenal di seluruh dunia pun. Yang notabene sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang menakjubkan gitu ya di mata banyak orang. Ternyata juga punya oposan gitu. Punya orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang ternyata tidak sependapat dengan dia. Contoh sederhana Mother Teresa. Kurang baik apa dia. Sudah begitu banyak perbuatan-perbuatan baik dan mulia yang dia lakukan di India. Tapi rupanya ada juga orang-orang yang nggak sependapat dengan dia. Yang mengatakan hal-hal yang negatif tentang pelayanannya yang dilakukan. Padahal dia sudah melakukan dengan setulus hati. Jadi ya mau sekuat apapun anda berusaha untuk menyenangkan hati orang lain. Toh pada akhirnya juga anda tidak akan mungkin bisa gitu menyenangkan semua orang. Kita ke SMS yang sudah masuk selanjutnya dari 0800. Apakah benar orang yang punya bintang Sagittarius cita-citanya tidak akan pernah tercapai dari pranz cumi di batu aji? Oke. Silahkan Mbak. Berapa banyak coba anda sudah pernah melakukan survei belum? Orang-orang Sagittarius yang ternyata hidupnya sukses dan berhasil tuh gitu. Kalau saya sih sangat percaya bahwa bukan rasi bintang yang menentukan arah ke mana kehidupan anda. Tapi hidup anda di tangan Tuhan pasti anda akan menjadi orang yang berhasil gitu. Hidup anda di tangan yang tepat pasti anda akan menjadi orang yang berhasil. Nah, tangan yang tepat itu adalah tangan Tuhan bukan di tangan rasi bintang. Kalau saya percaya di sana. Ya, kita mau mengingatkan lagi buat pemirsa. Kita masih tunggu terus SMS-nya. Pemirsa yang pada malam hari ini mengalami permasalahan apapun itu. Jangan ragu lagi langsung saja SMS di nomor 0819 08174x1. Ya, kita lanjut lagi ke SMS berikutnya dari 5848. Selamat malam New Life. Selamat malam. Gimana menghadapi orang yang tinggi? Yang tinggal. Yang tinggal ya? Ya. Gimana menghadapi orang yang tinggal di rumah saya dalam kurung tidak mampu. Tapi ketika dia ambil nasi atau lihat saya malah benci. Buang ludah. New Life mohon solusinya. New Life mohon solusinya. Oke. Buat yang ngirim SMS begini. Kita hanya bisa menolong orang yang mau ditolong. Kalau kita menolong. Kalau kita menolong orang. Tapi orang itu memang gak mau ditolong. Ya gak usah ditolong. Jadi menurut saya karena dia tinggal di rumah anda. Anda harus berani berkata tegas. Anda meluda di sini apa semua. Ya udah. Anda keluar aja. Cara tempat sendiri aja. Kenapa? Jangan sampai gini. Kita maksudnya menolong orang. Tapi kita sendiri akhirnya jadi kacau. Ya. Gitu ya. Dalam rumah tangga kita jadi bermasalah gitu. Jangan. Buat keputusan saja. Kalau dia memang sudah numpang masih gak tau diri. Kalau saya, saya keluarkan. Kita sudah berusaha bina. Dia gak mau keluarkan aja. Kenapa? Gak ada yang salah dengan hal itu. Karena begini. Kalau dia sampai sudah mengganggu kehidupan kita. Begitu ya. Sudah diberitahu masih gak bisa. Masih benci. Loh. Gimana dia tinggal di rumah kita. Dia benci sama kita. Kenapa dia mau tinggal. Dia ngomong aja baik-baik. Dia jangan ngomong-ngomong. Kalau dia memang malah keras sama kita. Malah benci sama kita. Ya sudah. Gini. Lebih bagus anda tinggal di luar. Cari kos. Cari tempat. Gitu ya. Karena saya gak bisa lagi menampung anda. Gitu aja. Selesai. Gitu kan. Jadi jangan. Jangan biarkan orang mengganggu perasaan hidup anda. Apalagi mengganggu rumah tangga. Saya tidak tahu diceritakan apakah ada rumah tangga atau tidak. Kenapa itu menjadi teladan yang buruk. Kalau anda punya rumah tangga. Punya anak lagi. Ya. Lihat dia ngambil nasi. Lihat wajah anda. Benci. Malah meludah. Wah kan aneh ini. Kalau memang itu benar terjadi. Ya. Gitu. Oke. Kita ke SMS selanjutnya dari 0848. Waktu muda saya pernah jadi preman. Suka minum-minuman keras. Juga suka berantem. Semua itu sudah saya ubah dari tahun 2000. Sampai sekarang. Sampai saya malas pulang. Takut bisa berubah lagi. Gimana supaya saya bisa menghilangkan rasa takut. Takut kembali seperti yang dulu lagi. Oke. Mungkin saya akan jawab ini. Kenapa. Karena begini. Saya dulu punya perasaan yang sama dengan Bapak. Saya takut. Takut malu. Takut dia diomongan orang. Kenapa. Karena masa-masa lalu saya. Waktu saya berada di kota kelahiran saya di Samarinda. Saya punya masa lalu yang kurang baik. Gitu kan. Berantem. Bikin malu keluarga. Pacaran backstreet dan berbagai macam di sana. Nah lalu saya kuliah di Surabaya. Saya bertobat di Surabaya. Saya sudah berubah. Saya sudah tidak seperti dulu lagi. Orang tua saya tahu. Tapi saya nggak suka pulang kampung. Kenapa saya nggak suka. Karena gimana ya. Kalau saya ketemu dengan orang yang dulu ketemu tuh. Rasa terhakimi itu akan muncul. Gitu ya. Akan muncul. Nah. Saya tidak tahu ketakutan Bapak ini. Ketakutan. Karena rasa bersalah. Atau takut dikroyokkan gitu kan. Beda. Karena dulu kan preman. Nah itu yang saya kurang jelasnya di sana. Cuman. Bagaimana saya mengatasi rasa takut itu. Saya menyadari bahwa Tuhan itu menyertai saya. Saya berubah karena Tuhan. Tuhan itu baik. Suatu saat saya pulang. Saya lihat dari orang tua saya. Eh ternyata enak banget ngobrol. Kadang ketakutan kita itu hanya ada di bayangan kita. Berbentuk faktanya itu benar-benar terjadi. Ya. Itu yang seringkali. Seringkali yang menghantuin orang. Makanya tadi misalkan. Seperti yang saya bilang. Kenapa di awal saya berkata. Penghambat orang melapai batas. Biasanya ketakutan. Disuruh ngomong. Eh takut. Nanti kalau aku salah gimana. Kalau aku malu gimana. Nanti kalau orang-orang tertawin aku gimana. Ya. Padahal waktu dia maju ternyata orang malah tetap tangan kok. Malah memberikan respek. Nah. Kenapa? Jangan biarkan diri kita dikuasikan oleh ketakutan pak. Kalau bapak memang sudah berubah. Pulang datanglah dengan berani. Misalkan ada orang tua yang dulu yang kita sakitin. Datanglah. Sungkem. Minta maaf disana. Coba belajar bereskan. Bereskan semua kekhawatiran dan ketakutan kita. Ya. Gitu. Dan cara paling gitu untuk menghilangkan ketakutan adalah menghadapi. Betul sekali. Karena kalau kita gak dihadapi kita akan terus menerus terus menerus dihantui oleh rasa takut itu. Padahal sebenarnya begitu kita ambil satu keputusan. Udah aku hadapi. Kita lihat ternyata gak seserem yang kita bayangin kok pak. Ya. Oke. SMS berikutnya dari 9785. Maaf mohon saran. Dimana istri saya selalu tidak damai dengan orang tua saya. Ya. Silahkan bu. Ya. Memang katanya wanita yang paling berbahagia di dunia itu adalah hawa. Karena gak punya mertua. Gak. 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 Tapi sebenarnya gini pak. Sebenarnya bapak kan ini sebagai suaminya ya pak. Bapak seharusnya bapak lah yang bertugas untuk menjadi pembawa damai di dalam keluarga bapak. Jadi terkadang memang mungkin ada perbedaan ya namanya kita juga tidak hanya menantu dan mertua. Kadang kakak adik pun bisa berantem. Bisa selisih paham. Orang tua dengan anak juga bisa saja selisih paham. Hanya saja kan kalau menantu dan mertua ini kan kesannya jadi lebih sensitif. Karena dianggapnya dulunya orang lain gitu ya. Dulunya bukan bagian dari keluarga. Sedangkan kalau ayah atau ibu dengan anak ini kan ya memang bagian keluarga. Jadi kesel-keselnya tuh gak sesensitif kalau dengan menantu gitu. Nah jadi kalau menurut saya sih bapak sebagai penengah ya. Bapak harus pinter-pinter lah ya gitu. Maksudnya kadang cari waktu kalau pas istri lagi santai gitu. Bapak ajak ngobrol mungkin kasih penjelasan lah ya. Bahwa memang orang tua ini kan bagaimanapun juga kalau tanpa orang tua tidak mungkin ada bapak gitu. Jadi ketika istri bapak mencintai bapak ya satu paket nih dengan keluarga gitu. Karena pada saat menikah kan gak cuma menikah dengan bapak saja. Tetapi satu keluarga nih kan sebenarnya dipersatukan juga gitu. Jadi ya lebih berbicara dari sisi yang general yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Mungkin dari Pak Susilo ada pengalaman. Saya punya. Pak saya cerita dulu kami pacaran kan waktu masih SMA itu kan gak disetujuin orang tua. Ya. Kami bahasa kasarnya backstreet. Maksudnya demdiam. Bahasa kerennya itu pak. Oh bahasa keren ya. Oh bahasa keren itu paknya. Backstreet kami backstreet maksudnya tanpa sepengetahuan orang tua kami terus berpacaran. Nah lalu yang terjadi pak waktu mertua saya tahu saya bawa anak gadisnya jalan-jalan pacaran gitu marah. Saya pernah mau ditabrak pakai mobil kemudian pernah ditabrak pakai motor. Lalu orang tua dan istri saya ngelabrak ke rumah saya orang tua saya ngelabrak ke rumah istri saya gitu kan. Jadi ribut antar keluarga bahkan. Nah bagaimana ini bisa pulih. Jadi kalau mama saya ketemu sama mertua wanita saya maksudnya mertua perempuan saya. Itu ketemu di pasar sama-sama membuka langsung. Nah saya pikir gimana mau nikah ya kalau gini ya. Jadi seru sekali pak. Seru sekali karena ini kisah nyata saya bisa cerita dan enak. Bagaimana kita bisa memulihkan hubungan saya dengan mertua saya. Istri saya dengan orang tua saya. Nah itu peran yang paling besar kalau misalkan istri bapak dengan orang tua. Peran yang paling besar di bapak. Jangan pernah menjelek-jelekkan istri bapak dulu di depan orang tua dulu. Itu saran saya. Coba saya tahu orang tua berkata istrimu tuh gini ini ini. Ya mah ya tenanglah mah percayalah. Saya nggak tahu keyakinin bapak apa. Tuhan itu pasti menyertai dan seterusnya. Nanti istri saya ngomongin kok mah gitu kan. Nah demikian pula sebaliknya jangan omongin omongan mama yang negatif tentang istri kepada istri kita. Bukan kita mau berbohong. Enggak. Bukan. Jangan berbohong juga pak. Tapi nggak perlu hal-hal yang nggak perlu disampaikan. Jangan disampaikan. Sampaikan hal-hal yang baiknya. Nah seperti saya dulu waktu mau ketemu mertua. Saya bilang kamu ngomong dulu. Saya mau ketemu. Saya bilang. Saya akan jemput dia datang ke Surabaya waktu itu naik kapal zaman dulu kan. Jemput dia di pelabuhan. Kalau dia boleh aku jemput. Dia bilang. Kemudian istri saya kan dakdikdu kan. Wah ini kan sudah lulus kuliah kan dakdikdu gitu kan. Mau nikah nggak bisa-bisa kan. Akhirnya di omongin pelan-pelan. Enggak kok. Dia tuh begini, begini, begini di omongin. Oke kata-kata ketemu. Ketemu lah. Di sana ketemu. Waduh dakdikduknya luar biasa bu. Lebih, lebih. Karena bekas dari musuh bebuyutan kan. Betul. Ini harus datang berhadapan sebagai calon menantu. Calon menantu. Demikian pula sebaliknya. Nah istri saya juga kan nggak mau nemuin mama saya. Kenapa? Karena dulu kan sudah pernah dimarahin. Kasar gitu kan ya. Istri saya juga kan terluka. Mama saya juga terluka ngeliat istri saya. Jadi saya harus ngomong sama mama. Nah contoh yang bapak ini kan. Istri saya dengan orang tua saya. Saya harus ngomong dengan mama yang baik. Saya harus ubah pola pikiran yang salah mama tentang istri saya. Demikian pula saya ngomong sama istri saya. Mama saya itu sebenarnya nggak begitu loh. Mama saya itu begini. Maksudnya begini, 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 begini. Dan akhirnya mereka ketemu. Saya bilang sama istri saya. Kalau mama menyanyi, diam saja. Katakan ya. Menyanyi itu maksudnya lagi ngomel-ngomel. Ngomel gitu kan. Lagi marah-marah gitu kan. Iya. Katakan salah. Karena saya tahu karakter mama saya. Jadi. Pak kan yang paling tahu karakter ibunya bapak. Iya. Senangnya gimana. Contoh. Misalkan sampai sekarang nih. Kalau mama saya datang. Saya sudah tahu kebiasaan dia. Yang kamu nggak jadi istri kesayangan. Saya bilang. Mama itu kebiasanya dari dulu. Kalau papa pulang kerja. Sore di rumah sudah ada kue. Pagi bangun tidur. Bikin kanteh. Saya bilang sama istri saya. Gini. Kalau kamu mau. Kamu lakukan itu sama mama. Sama saya. Selama mama ada sih. Setelah itu kan urusan rumah tangga. Kan rumah tangga kita sendiri. Nah. Selama mama ada. Oke. Dia lakukan. Makin lama dia lakukan. Makin dia. Danurutnya apa yang saya ngomong. Karena saya tahu kesukaan mama saya bagaimana. Jadi menantu di ambil saya. Demikian pula sebaliknya. Jadi. Kita harus tahu kesukaan orang tua kita apa. Arahkan istri kita. Untuk melakukan apa yang dia sukai. Kan orang tua kita kan. Kesukaannya kan banyak hal positif. Sama. Waktu saya mau deket tim mertua saya. Saya tanya dulu. Kesukaan dia apa. Kan gitu. Makanya. Bahasa saya. Kalau dulu kami masih pacaran. Kalau saya bimbing orang lagi pacaran. Jangan pernah sungkan dan pelit. Untuk upeti ke orang tua. Saya bilang. Kenapa? Karena itu pengalaman saya. Oh kesukaan dia makan. Martabak manis. Bawakan martabak manis. Gitu. Bilang. Ini spesial loh buat mama. Nah. Itu sudah. Itu teknisnya nanti pak. Nah. Jadi bisa mulai dicoba ya. Mulai dari hal-hal yang sederhana. Mulai dari hal-hal yang sederhana. Misalnya. Gitu ya. Mungkin atau mulai digosokkan bajunya. Misalnya. Ya. Orang tua-tua kan disini senang dilayanin. Ya. Dan yang kedua yang saya tahu. Senang didengar ya. Senang didengar. Senang dilayanin. Yang kedua. Dia pingin memastikan bahwa anaknya terawat dan baik. Ya. Jadi makanya kalau mama saya datang. Saya kan dalam kondisi sangat baik. Gitu kan. Tapi menurut mama saya mungkin kurang baik. Gitu kan bisa jadi kan. Ya. Nah gimana menurut baiknya menurut mama saya. Eh kita sesuaikan. Oh anakku ini ternyata kalau bangun pagi sedentek. Oh. Padahal biasa-biasanya enggak. Gitu kan ya. Ya. Tapi saya enjoy dengan enggak. Gitu. Ya. Luar biasa sekali ya. Sayang sekali pemirsa. Akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Kini mengucapkan banyak terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan. Acara kita dengan setia. Lalu terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah SMS. Ya. Ya kami mohon maaf karena begitu banyaknya SMS. Sehingga kami tidak bisa bacakan semua. Namun bila pemirsa masih tetap ingin curhat atau bertemu langsung dengan arah sumber kami. Anda dapat menghubungi di nomor yang sama di 0819 081 77 771. Ya. Kita juga mengucapkan banyak terima kasih untuk seluruh klub Batam TV yang sudah berpartisipasi dan kerjasama dengan baik. Ya. Saksikan terus siaran kita setiap hari Jumat jam 11 malam. Hanya di stasiun TV kesayangan kita semua. Hanya di Batam TV. Menurui. Menurai. Menurai. Dan rancongagen daya menurai. Ternyat. Menurai. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton